Hai Assalamualaikum ini apa-apaan ini agak benar ini ini pakai ada topengnya segala macem keris dimana-mana ini nyesatin umat ini kalau begini ini apa ini coba periksa lagi takutnya ada apa nih sini ini nyesatin umat ini foto habaib sebagai kamu plase saja Hai Qurannya mah benar ini udah ngebahyain orang di dukun ini orang ini pakai keris obat ini gue pengen tahu bener nggak om apa omongan orang di luar ini dia orang mana kesamu rusuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh ini maaf 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 ada ada apa ya saya omongan dari luar Ki iya iya paham saya paham terus ada masalah apa dengan keris-keris saya denger kok kerisnya ini Qurannya bener nah ya memang Qur'an bener begini Ki maksudnya gimana ini kalau saya lihat omongan orang luar yang saya dengar ini menjalur ke musrikan ini menyesatkan umat kenapa ini keris banyak banget orang banyak sirik menuhankan keris rusak amal ibadahnya akib mesti tanggung jawab kenal saya kisah mengurusnya bang saya kisah mengurusnya enggak saya ini ini lupa yang terlama misalnya tabernya ini susur Bok-terempuan soalnya si Bang hey saya mau berhasil saya mau berhasil Hai Assalamualaikum ini apa-apaan ini agak benar ini ini pakai ada topengnya segala macam keris dimana-mana ini nyesatin umat ini kalau begini ini apa ini coba periksa lagi takutnya ada apa nih sini ini nyesatin umat ini foto habaib sebagai kamu plase saja Qurannya mah benar ini udah ngebahayain orang ini nyesatin orang ini nyesatin umat ini bisa sejauh kemusyrikan Astagfirullahaladzim mana kesambung rasu keluar gua mau nanya masalah di sini banyak orang bilang ini dukun ini orang ini pakai keris obat ini gue pengen tahu bener gimana omongan orang di luar ini dia orang mana kesambung rasu Assalamualaikum Masya Allah salam Rahmatullahi wabarakatuh ini maaf 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 ada ada apa ya saya omongan dari luar Ki iya iya paham saya paham terus ada masalah apa dengan keris-keris saya denger kok kerisnya ini Qurannya bener nah ya memang Qur'an bener begini Ki maksudnya gimana ini kalau saya lihat omongan orang luar yang saya denger ini menjalur ke musyrikan ini menyesatin umat kenapa ini keris banyak banget orang banyak sirik menuhankan keris rusak amal ibadahnya Aki mesti tanggung jawab dong ya kalau begini saya sebagai katakanlah tokoh nggak terima masalah kayak begini ini penyesatan umat dan bisa menjalur ke musyrikan kepada Allah justru Aki ini orang yang ngebenerin umat ini ini bahaya ini kerisnya apa ini ya iya paham saya ubatan ya ya saya paham Ustadz saya paham mo maaf ya dengan Ustadz saya paham tapi begini Ustadz ya ampura ya ini kan ini dupa segala ini ya dibagi saya ini saya bingung Ustadz bilang menyesatkan umat itu umat yang mana yang sesatkan Ustadz justru malah beliau beliau disini ini saya nggak pernah ngajarin mendewakan Tuhan kan nanti jadi gagal paham nih Ustadz ini saya jelaskan nanti Ustadz untuk wangi-wangian dan sebagainya mohon maaf nih ini kita harapan saya datangnya silaturohim ya jadi nanti saya jelaskan nih Ustadz ya kenapa saya seperti ini pokoknya Aki meski jelasin saya nggak mau tahu kalau memang benar ini menyesatkan umat dengan metode ritual seperti ini kalau ritual seperti ini bagi saya bagi saya Aki ini bisa menyesatkan umat kalau memang keris ini jadiin Tuhan Aki harus menjelasin kenapa saya marah kayak begini ini ada omongan segelintir orang datang kemari ini pendoponya kisah murosu ini adalah penyesatan umat dengan ritual bertopeng Ustadz ini tolong siap-siap-siap ya memang mereka yang nggak paham seperti itu sih memang mesti dikira kita bakar dupa kita ritual sirik kita bawa keris sirik tapi ya mohon Ustadz yang sabar sabar dulu biar mendengarkan penjelasan saya ini udah cukup sabar Ki ya mohon ditambah sabarnya Ustadz siap tapi tanggung jawab ayo selesain siap saya akan tanggung jawab siap tapi mohon dengan apa dengan hati yang adem jangan marah-marah gitu Ustadz gitu jadi tenangkan pikiran sabar Ustadz soalnya begini Ki gimana Ustadz orang banyak cerita ya banyak yang sering pangsir saya dengar ya siap berita info yang akurat bahwasannya disini adalah praktek perdukunan betul sekali Ustadz betul ya praktek perdukunan jadi wajar dong kalau saya marah siap betul jadi saya udah calling down udah mencoba sabar nih siap oke siap ya memang praktek perdukunan tapi dukun yang bagaimana dulu Ustadz karena banyak oknum-oknum di luar sana ya oknum yang menyesatkan umat nah kalau saya dibilangkan menyesatkan ini menyesatkannya gimana nanti akan saya jelaskan tapi Ustadz harus tenangkan pikiran dulu adem ngobrolnya gitu ini udah adem nih Ki ya nanti saya tambahin es biar lebih adem lagi gitu Assalamualaikum Ki Assalamualaikum aduh ya Allah ya Rok pengawalnya galak-galak banget sih ini kamera sampe derdekan ini kelihatan gak lama kenceng ini kamera ya Allah jangan kaget ini kita gerbek kisah murusus garang-garang banget gini tuh liat loh gimana ini kakinya udah goyang semua tuh kakinya dia Ustadz tenang ini beliau ini guru saya Ustadz Ustadz ini luar biasa nah istirahat Ustadz tenang-tenang ini memang beliau ini suka ya kayak gini bikin shock tadi telpon bilang gak apa-apa biarin kaget itu si kameramen sekali-kali kita kerjain kan gitu Ustadz maaf ya kelihatan maaf ya kelihatan pengemarnya kisah murusus ini kedatangan kita memang sengaja kayak begini iya 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 luar biasa ayo silahkan kalau mau duduk itu bikinin kopi sini Ustadz siap-siap alhamdulillah ini belum minjem di depan ini kembalin lagi dah mau ngobay ini mau ngobay makanya saya lihat ini golok kayak golok aduh ngeri pertua saya ya Allah ya Rabb oke Ustadz siap ya Allah nah ini bikin bikin ini juga buat kontennya jenengan ini beliau Ustadz Fadz ini punya konten Youtube sedulur sambung rosoh yang dimana itu dakwah beliau dengan cara beliau subhanallah luar biasa kalau boleh tahu konten Youtube-nya namanya apa Ustadz? Uspad Official channel Youtube-nya namanya Uspad Official di klik di subscribe ya di subscribe ya karena kalian harus mendukung sesuatu yang baik ya harus itu wajib karena beliau bagaimanapun beliau itu sudah diamanai Allah untuk membimbing umat nah soal termasuk saya ini butuh bimbingan beliau saya juga butuh bimbingan beliau kebalik ini justru kejauhan dan ini Alhamdulillah itu tadi tidak salah Ustadz tidak salah benar itu yang dikatakan Ustadz ini ada apa ini benar-benar dan memang di luar sana ada yang berpikir ya berpikir bahwa ini disini praktek perdukunan dan saya benarkan tapi dukun yang bagaimana tidak semuanya dukun itu tidak baik gitu oknum yang gak baik lebih ke oknum jadi bakar dupa kemudian bing malah gombel 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 gini bukan malah solawat nah kalau saya enggak dupa ini karena saya yakin bahwa katanya menurut Rasulullah itu dupa ini disukai malekah saya ngikut Ustadz wangi-wangian kan Ustadz dan saya ambil esensinya kenapa enggak bur bur mahal Ustadz ini aja murah yang penting saya enggak gini gini Ustadz saya pakai nawah itunya untuk wangi-wangian Ustadz dan mereka yang di luar sana berpikir bahwa ini pasang lupa bagian daripada dukun betul nah manggil jin dan sebagainya padahal kalau saya ngikut ratipan dari habib-habib itu lalu ngepul banget itu buhur itu betul kalau orang awam melihat pasti dukun itu padahal enggak saya melihat seperti itu Ustadz cerita tapi tidak lebih cinta saya dengan Allah enggak tetap Allah cinta saya ini hanya sebatas cinta karya seni tapi saya tidak mendewakan saya seneng banget Chris cuma saya enggak paham nama-nama Chris hanya seneng aja ngeliat boleh tertarik saya makanya kalau ada yang tanya ini Chris jenis apa saya enggak paham saya ada teman sendiri spesialis Tosan Aji namanya spesialis Tosan Aji ini bagian daripada Tosan Aji Tosan Aji itu ada Chris ada tumba dan sebagainya nah itu ada pakarnya ada bidangnya masing-masing saya enggak paham saya cuma hanya seneng aja terus ini nih patung semar mesem patung-patung seperti ini kenapa saya pakai orang kalau bilang gini katanya dukun betul semar ditandingkan dengan Islam Kejawen bukan dari di Tanah Jawa sendiri ini sebagai filosofi dari yang semar itu sebuah kebijakan yang luar biasa dan beliau tidak keluar dari syariat Islam karena mengajarkan kebaikan begitu pun Islam Islam rahmatan nil alamin kan Ustaz mengajarkan yang baik-baik beliau iya beliau mengajarkan yang baik jadi tokoh yang dituakan yang di nomor satukan di Tanah Jawa dulu ini beliau bahkan ada cerita Syekh Subakir ketika datang di Tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam yang pertama itu bukan Syekh Subakir ada ulama-ulama Allah ya dari Syekh Muhammad siapa namanya cucunya Rasulullah itu diperintahkan Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa nah mengerahkan lah ulama-ulama Allah pada waktu itu dimakan sama orang-orang Jawa dimakan dimakan dihabiskan diratakan karena dulu ada ritual memakan kalau bahasanya di pateni betul ada ritual kalau tidak salah saya ingat saya ritual dimana manusia itu dimakan untuk laku ragasukma dan sebagainya ada ustaz dulu itu betul ulama-ulama Allah betul pesugian ritual ya aneh-aneh lah pokoknya ulama-ulama Allah dulu seperti itu ketika itu Sultan Muhammad itu cucu Rasulullah itu akhirnya beliau kemakamnya Rasulullah jadi itu diperintahkan Rasulullah dengan saksimidah gaib mungkin ya dari beliau tidak berhasil akhirnya kemakamnya Rasulullah dapat saksimidah gaib lagi sama Rasulullah ini menurut cerita ya riwayat Sultan Muhammad disuruh untuk mendatangkan ulama jumlahnya sembilan-sembilan sembilan-sembilan setiap masuk di Tanah Jawa sembilan orang nanti ketika mati dua tambah dua lagi mati empat tambah empat intinya nah itu disebut yang spiral sekarang Wali Songo tapi Wali Songo ada banyak yang pertama Wali Songo yaitu Syekh Subakir jadi gak termasuk bagian itu tercantum namanya ya betul Syekh Subakir itu namanya siapa lebat itu julukan nah bertemulah dengan sosok beliau Eyang Semar yang Semar bertemu Eyang Semar dan ada perjanjian dengan Syekh Subakir diantaranya yang pertama saya ingat kamu boleh menyebarkan agama Islam tapi jangan dipaksa kemudian masjid jangan dimodel seperti tempatmu sana sedikit ada sentuhan dari seni di sini begitu jadi gak boleh ada paksaan seperti itu kalau beliau Syekh Subakir Wallahualamu Soap ya seantainya ketemu Eyang Semar karena di Tanah Jawa ini rajanya Demit mereka dibantah oleh Demit-Demit yang gak karakohan di Tanah Jawa mungkin Islam gak akan masuk nah karena beliau Eyang Semar ini melihat ketulusan Syekh Subakir dan keindahan dari firman-firman Allah yang dibawa Syekh Subakir yang Semar luluh yaudah gak apa-apa ada perjanjian dan disitu diabadikan di di tempat ada sendiri ya di gunung apa saya lupa daerah Magelang lah tidar tidar gunung tidar nah disitu ada petilasan dari Syekh Subakir dan makam dari Syekh Subakir petilasannya ada ya makam 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 Syekh Subakir dan petilasan Eyang Semar nah itu sejarah makanya saya bilang kalau gak percaya terserah percaya karabung gak percaya whatever bagi saya nah itu ada nah disitulah kenapa saya mengenang beliau karena kebijakan beliau itu luar biasa salah satunya gini Ustaz ini buat pelajaran jadi saya pernah mendengar filosofi beliau didatengin oleh puno kawan puno kawan itu Petruk, Gareng, Semar Bagong dan nah itu datang ngumpul tanya beliau Eyang kenapa sih Eyang Semar itu di fitnah orang diam aja kenapa ditipu orang diam aja kenapa di jelagikan orang didiam aja kenapa harusnya hajar aja karena dia punya kekuatan ketawa wah kakak leleh ngapain marah saya tidak pernah marah dengan orang tersebut tapi saya tahu siapa yang ada di dalam orang tersebut siapa Sang Yang yang di dalam orang tersebut adalah Sang Yang Yang itu kalau kita itu Allah Mereka dipakai Allah untuk menguji saya Kesabaran saya sebatas mana ini Seperti itu ya Mampu untuk sabar ya Betul Jadi kita diajar untuk bijak Mungkin mereka mencacik kita karena kita punya salah Ngomulut kita mungkin seperti itu Jadi sebelum muslim datang disini Beliau sudah mempertuhankan yang gaib Yang gaib Beda sebutan Nah mungkin kalau dalam muslim Allah ustad Kalau beliau sangyang Ya itu kan sebatas hanya sebutan sebenarnya Allah kan tak bernama sebenarnya Kalau dalam muslim mungkin ada nama-nama Allah Sembilan asma'ul sunad Nah makanya kenapa Saya bangga dengan beliau Tapi tidak lebih bangganya saya dengan Rasulullah Tetap Rasulullah Yang saya banggakan Dan itu ga bisa dibanggakan lagi Karena memang iblis orang bijak selama hidup Betul Ilmunya tinggi dan memang ilmu padi ya Betul Bahkan mungkin yang diajarkan Rasulullah Sebagian Eyang Semar sudah lakukan Betul Sudah lakukan Nah ini saya ga tau Eyang Semar ini hidup dulu Atau Rasulullah dulu saya ga tau Kayaknya kalau dari cerita Sultan Muhammad Rasulullah sudah wafat Eyang Semar ada berarti dulu Dan Rasulullah Nah gitu Mungkin bedanya Rasulullah mungkin waktu itu masih perang Melawan itu Islam belum berjaya Beliau juga sudah ada Karena memang ditertuakan Ya tapi kita di Tanah Jawa tidak menyembah beliau Bukan Tapi mencintai kebijakan-kebijakan filosofi beliau Itu kalau saya salah ya mohon maaf Karena gini Kayaknya kita harus ada orang yang baik Orang itu sopan santung berakhlak Kita harus contoh dia Betul Apalagi kesempatan orang kan Tawadu ya Kalau jalan duduk ya Insya Allah Terus lanjut Nah ini kegiatan kenapa Kok ada Al-Quran juga Sebenarnya mohon maaf nih Memang gak pantas Al-Quran ini terlalu rendah Saya lagi mencari tempat agak dingin Ini karena Memang kita Baru saya kasih nama pendopo ini Omah ngaji pendopo samurasa itu masih baru Di bulan suci Ramadan kemarin Ustaz Kemarin ya Ya Biasanya ini Al-Quran saya taruh di rumah Nah ini karena kita isi Omakan setiap hari kita ngaji Ini Febri Ini sebagai kameramen Harus ngaji juga Ya ada jam-jam tertentu Gantian sama saya Ya ngaji Kamu Al-Quran Saya ini 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 Kemudian saya nerusin Ya sebisa mungkin Sebulan atau dua bulan sekali Kita hataman Nah kita punya Planing Punya tujuan Untuk teman-teman Yang mungkin Belajar ngaji Yang sudah tua-tua malu Bisa datang disini Bagi saya Jangan malu Belajar ngaji Malulah gak bisa ngaji Itu yang penting Saya belajar disini Waduh Justru Ustadz Harus jadi guru disini Untuk pelajar Masya Allah Ya kan Berkah benar Kedatangan beliau ini Guru saya Alhamdulillah Meskipun malam ya Ustadz Disempatkan mampir Alhamdulillah Ya Saya sangat bersyukur Ya inilah tempat saya Ustadz Jadi Banyak yang gagal paham Gagal paham Tentang saya Saya dianggap Dukun yang sesat Paranormal yang sesat Sebenarnya Gak boleh seperti itu Karena Kita berpikir seperti itu Kita lupa Dengan pesannya Rasulullah Kita Huzmudun Bukan Huzudun Nah Sebagai muslim Jangan berpikir Mau orang itu Stylenya seperti itu Mau itu bejat Tetap kita harus positif tinggi Karena itu ajaran Rasulullah Benar gak bisa Betul Guru saya dulu Yang dakwah itu Bukan ulama-ulama Allah Aja nak Betul Semua yang hidup Haji berda'wah Mendegakkan kebenaran Ngingetin Bukan nyakitin Nyakitin Itu cara Rasulullah Betul gak Ustadz Sekarang gak Orang ngingetin Di publik Masya Allah Sama juga membongkar Aib orang lain Jadinya Ustadz Padahal kalau kita Membongkar aib orang lain Kan berarti sama juga Memangkan bangkai Saudaranya sendiri Ustadz Ngingetin Jangan nyakitin Caranya gimana Datangnya seperti Ustadz Ini tadi benar Tapi gak terpublik Itu benar Nah tapi kalau di publik Sengaja datang Grebek Wah kamu itu gimana Dukun sanit sebagainya Kembali lagi Pahamin ajaran Rasulullah Gak seperti itu Supaya gak paham ya Betul Jadi lebih baik Datangin Pak Mohon maafin Apa yang diajarkan Gak usah di publik-publik Gak perlu Kan gitu Ustadz ya Rasulullah Memberikan Peringatan itu Dengan menyentuh hatinya Bukan langsung frontal Kecuali nih Tuhannya yang diinjek Ratakan Itu prinsip Rasulullah Kalau gak Tuhan diinjek Gak dihina Monggo silahkan Hina saya gak apa-apa Jangan agama saya Itu kan Rasulullah Bener gak Ustadz ya Nah jadi pada tempatnya Kita teges Boleh Tapi jangan Ngawur Bagaimanapun Ustadz seandainya Nganggap saya Ini dukun yang sesat Tetap aja Saya saudaranya Ustadz Betul gak Ustadz Karena saya beragama muslim Dan gak wajib Gak boleh Ustadz Frontal Marah Kemudian kamu itu Becat Gak boleh Karena itu bukan Ajaran Rasulullah Belum dianggap beriman Seseorang Ketika dia Menyakiti saudaranya Tapi orang yang beriman itu Ketika saudaranya Disakiti Disakit Jadi merasakan Seperti apa yang dirasakan Mencintai orang beriman Jadi kalau ada rasa benci Kepada orang lain Di muslim Belum dianggap beriman Kepada Allah Ini Memanggap Potong nih Nah Ini kebetulan Ustadz disini Saya yang bodoh ini Gak paham Ini Saya kepingin banget Ustadz Berikan perenceraan Buat saya Dan semua seluruh Semua rosok ini Beberapa waktu yang lalu Saya sempat Diperingatkan Dari saudara saya muslim Dan saya gak sakit Tapi bukan Susah Terima kasih Karena sebagai Bahan muhasabah saya Jadi Saya diingatkan bahwa Praktek Aktifitas Dari dukun dan paranormal Itu diharamkan Dalam Ajaran Agama Islam Saya jawab Ada dalilnya Dimana Diharamkannya Karena yang dituduh saya Yang dilihatkan Saya dukunnya Paranormalnya Saya bilang Diharamkannya dimana Waktu itu di tiktok Saya Saya left Nah itu Naiklah Naiklah dia Keluar lah Dari semua Yang pokoknya Rasulullah melarang Datangin paranormal Ya kan Itu rame itu di tiktok Rame ustadz Dilihat banyak orang itu Ribuan itu Saya bilang Nah Kenapa Karena sholatnya Tidak akan diterima 40 hari Itu kalau Mendatangin paranormal Dan Meminta ramalan Kalau beliau disini Mau berobat Pertanyaannya Saya kembali ke ustadz Apa tetap diharamkan ustadz Tidak diharamkan Justru malah bermanfaat Menjadi obat Nah Kita kan menyambungkan ustadz Saya sambung roso Saya menyambungkan saja Dan disini saya tekankan Ya kan abudu Ya kan estain Saya tidak pernah ngeramal Saya hanya lihat Dari sisi logika saya Gini Saya melihat nih ustadz Ini kedepannya Akan baik Karena apa Emang orangnya baik Kan gitu ustadz Ramanya yang baik-baik aja ya Iya saya melihat Loh datang Sudah pakaiannya seperti ini Gak ada etika Kemudian ngomongnya Ego Saya lihat Anda kurang baik ke depannya Ya karena perilakunya gak baik Karena apa yang kita lakukan Vibrasi baik Akan kembali yang baik Itu prinsip saya Dan itu saya buat Bukan ramalan sebenarnya Bukan Terawangan juga bukan Logika Itu ustadz Jadi jadi perdebatan Nah kemudian Ada lagi pertanyaan berikutnya ustadz Saya dibilang gini Di dalam hadis Di ayat itu Ada saya lupa Al-jin kalau gak salah Seingat saya dia bilang Al-jin Mengatakan bahwa orang yang Bisa melihat gaib Itu Dia lagi ditempelin setan Dan tidak ada manusia Selain wali-wali Allah Atau nabi Allah Kalau gak salah nabi Allah Yang diberikan kemampuan Untuk melihat Bangsa jin Seperti itu Nah saya jawab Nah bagaimana Saya Abdul Qadir Jailani Nah saya Abdul Qadir Jailani Dan sahabat Umar Itu beda Yang dilihat dia Itu jin yang menyerupai Manusia Atau jin yang menyerupai Pocong dan sebagainya Dan saya kembalikan Nah esensinya sama-sama Di dalamnya jin Ya dianggap jin kan Boleh Ya gitu Nah itu Itu yang menjadi Perdebatan Kaum sana Sama kaum saya Ustadz Nah sekarang saya minta Ustadz netral aja Gak apa-apa Kalau sabela saya juga Gak apa-apa Pertanyaannya Saya Dan teman-teman Indigo dan sebagainya Mungkin melihat sesuatu Itu Katakanlah Makhluk Allah Entah itu Jin Demit Atau apa Saya gak tahu Ustadz Yang dimana Yang jelas Saitan bukan Pasti Karena Saitan itu Napsu Hawa nafsu kita Nah sifat Ya saya anggap Saya yakin aja Karena Wallah Wallah Itu saya anggap Jin dan sebagainya Nah Kemudian Menjadi pertanyaan ini Ustadz Ya saya lihat ini apa Saya juga gak tahu Dan terkadang Saya memang gak bisa Lihat juga Nah menurut Ustadz Gimana Apakah Memang saya ini Tidak termasuk Golongan dari Al-Quran Dan salah Dan memang Di Al-Quran itu Benar adanya Bahwa memang Gak ada orang Bisa melihat jin Menurut Ustadz bagaimana Buang maaf Amir batin Memang ada di Al-Quran Mengatakan Sesungguhnya Sesungguhnya Mereka bangsa jin Bisa melihat kamu Dan kamu Tidak bisa melihat Mereka Keberadaan mereka Tapi Illa biiznillah Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Mengizinkan Siapapun yang Allah Pilih Yang terpilih Gak ada mustahil Allah ingin menunjukkan Kekuasaannya Eksistensi Keberadaan mereka Siapapun Kalau Allah punya Mau jadi Kita lihat Sejarah Syabu Kadirnya Kenapa Ya mereka punya sir Dekat dengan Allah Artinya Kalau manusia Udah deket dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah juga cinta Kepada manusia Dan Allah akan berikan Apa sih hadiah Hadiah kan bisa banyak Ada kemampuan Yang manusia itu Dimiliki Itu hadiah dari Allah Bisa melihat Bangsa jin Itulah kekuasaan semestinya Imannya makin bertambah Kenapa Diperlihatkan oleh Allah Bangsa jin Oh ternyata Makhlub jin ini ada Semestinya bertambah Iman kepada Allah Artinya Sahabat Nabi juga bisa melihat Keberadaan bangsa jin Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam aja Setiap hari Melihat jin Sambil berang Rasulullah Gak bisa melihat bangsa jin Nah arti manusia Apakah bisa Bisa Urusan Allah punya kuasa Tapi kalau Allah bilang Kunfayakun Allah pilih dia Dan dia terpilih oleh Allah Gak ada mustahil bagi Allah Tinggal mengatakan Kunfayakun Bisa melihat Anak kecil Melihat kenapa Ada kepakat itu Anak kecil Kadang-kadang terlihat Kenapa aku siap Kenapa aku siap Kulu Sanjin Gak ada mustahil bagi Allah Artinya Allah memilih Demi siapa orang dikendakinya Itu huruf hadiah Tapi Ya artinya kita nih Allah SWT memberikan Kita pacar indera nih Seperti para wali-wali Allah Telinga nih Uzzunun Kalimat azan Azan itu artinya Teringa Panggilan Nah ketika ini kita jaga Pacar indera ini Kita bisa melihat Bunyi yang jauh Mungkin Dari luar Indonesia Bang Salim Kita bisa mendengarkan Kalau kupingnya ini dijaga Ini pacar indera bisa Kemampuannya Melebihi Daripada takaran manusia Itu atas apa Kewasaan Allah Benar Tanpa batas Nah ketika dia mengaktualisasikan Potensi kebaikan-kebaikan Pacar indera yang ada dirinya Itu menjadi sesuatu Adalah nilai Keberkahan dan manfaat Dan bisa banyak menolong Orang lain Iya Itu yang menjadi Pembicaraan dan Ya karena saya gak paham Tahil Dali itu Saya lebih baik Tanyakan sama yang paham Bukan bidang saya Bukan kapasitas saya disitu Tapi kembali lagi Saya tidak mau berdebatkan Bagaimanapun Beliau juga mengambil Dari ayat-ayat susji Yang harus kita hargai Sekarang gini Saya usah potong Banyak para pahali Allah Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Hidrus Luar Batang Iya Kan dibulian Nah artinya ada beberapa Malaikat yang Yang membantu keranda tersebut Agar cepat prosesnya Itu karena kenapa Beliau kalau dicerita Masya Allah gak ada Habis-habisnya Siap 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 Dan para wali-wali Allah ini Jangan sembarang mereka Bangsa jin ini Ada yang dimusulimin Kenapa mereka melihat Bangsa jin Atas izin Allah Dan pada akhirnya Dimusulimin Iya Berapa banyak tuh Saya pernah datang Suatu kiai Iya Saya dibuka Mata batin saya Iya Saya ngeliat Kenapa saya ngeliat Mereka ternyata Pakai imamah Itu saya masih Belum nikah waktu itu Iya Saya ngeliat Ifatullah Kamu sudah datang jauh Bangsa jin ini ada Mana mungkin Kita kan Dibatasi Iya Gak ada masalah bagi Allah Akhirnya apa Coba nerm Baca kaf Haya Ainsot Baca itu Atas izin Allah Dan saya bisa melihat Ternyata Di rumah kiai tersebut Banyak sekali Bangsa jin Yang memakai imamah Mereka bersirapi Zikir Megang tas Ini dimensi yang memang Luar biasa Dan ini akhirnya Iman saya makin bertambah Kepada Allah Itu kiai Dan kemudian Disini Adanya memang Mu'alaf dan sebagainya Bangsa jin juga Ada yang Jahil Ada yang musyri Kepada Allah Dikembalikan lagi Mereka kiai da'wah Di alam jin Masuk Kenapa Lakot karom Nabani Adam Manusita mulia Kenapa Dimuliain oleh Allah Karena ciptaannya Dan Pasti kita akan mempunyai Sesuatu yang memang Potensi Betul Tergantung kita Arin wakman Begitu kurang lebih Bahkan Iblis disuruh Sujud sama kita ya Gak mau Malaikat aja sujud sama kita Masya Allah Berarti kita lebih mulai dari Malaikat Subhanallah Karena kita dicintai Allah Nah Ustad Berarti Ustad Sempat dibuka dan melihat Berarti Kalau orang Orang itu dalam ayat itu Berarti Ustad Gak ngikutin ayat itu Berarti itu dianggap Mungkin mereka Bertentangan dengan Ajaran muslim Bisa jadi Karena gini Tadi saya sampaikan Kalau Allah sudah memilih Dan orang itu menjadi terpilih Manusia gak bisa mengalah Itu atas Bisa juga Allah memberikan rahmat Kepada kita Cuma cara Allah Berbeda-beda Saya bisa melihat seperti itu Karena mungkin Orang ini Tingkatannya Sudah dekat sama Allah Orang kalau dekat sama Allah Bayangin aja Dikasih orang benar Dia kagak mau Rumahnya guguk Apa yang dimiliki Dunia ditinggalin Tapi dekat sama Allah Zikir Orang pada tidur Zikir Sehingga Allah memberikan Kelebihan Yang bukan anugerah Atau mungkin sesuatu Maka kita baca Anallah yakfir lahum Wairham hum Wayu'ni idar Semfir jana Wayam fauna Bi asrarihim Wa anwarihim Wa ulumihim Sirnya dapat Di barukat ini Berkanya dapat Kalau kita dan para wali Mungkin Setelah saya dibuka doa Surat tersebut Saya baca Tarik nafas Kemudian Hari itu Saya takut sekali Takutnya kenapa Ini Mereka duduk Ramah ternyata Itulah kehebatan Allah ingin Memperlihatin kekuasaan Inilah mereka ada Makanya ada surat Anjin Yang dimuka Banyak banget Orang pada tawaf Jin Bahkan kita banyak Yang melihat Mereka bertawaf Bangsa jin Iya dibuka sama Allah Mata batiknya Bisa melihat Keberadaan mereka Tapi mereka berarti Mendustakan ayat Allah Kalau ada orang Makanya jangan covernya doang Jangan kulitnya doang Subtansi Lebih spesik Artinya Banyak sekali Dari Allah yang mengenakan Orang itu diberikan kelebihan Melihat Ciptaan Allah Malku yang Allah cipta Bangsa jin Tapi bagi mereka Bagi mereka kita nipu Tapi biarin ajalah Gak apa-apa Karena di ayat sudah seperti itu Kita seperti ini Wah berarti Kasian Anda nipu gitu Agapannya kan berarti Tapi gak apa-apa Tapi seringkali kita dibilang Halu Aum kita dibilang Halu Nah ini menjadi satu Berdebatan Saya tekankan disini Ya Kalau kita dibilang Halu Terima Dan itu betul adanya Mereka-mereka yang melihat Jin dan golongannya Sebagainya Itu memang halu Halusinasi Memang Itu dalam konsep psikologi Psikologi Nah dalam konsep superanatural Halu gak ada Gaib Makhluk gaib Di dalam konsep psikologi Gak ada makhluk gaib Jadi keduanya Apa bedanya Sama Beda bahasa Beda bahasa aja Jadi halusinasi itu Ya memang benar adanya Sesuatu yang tidak dilihat Halu Dianggap halu Itu dalam konsep psikologi Dan saya gak menyalahkan Betul Bahasa psikologi Bahasa kegaiban Bahasa superanatural Alam gaib Makhluk gaib Tapi yang bahaya itu Ketika ada orang Seperti tadi Ya Di Al-Quran itu La-Ruaybhafi Tidak ada keraguan Quran di dalamnya Ya Mempelajari Al-Quran itu Bukan hanya covering saja Al-Quran Tapi perlu pelajar khusus Betul Tapsir Kayak masa isi-isim Ada isi ma'rifat Isi naskiro Ya itu kan ada yang memang Harus dipajari Sehingga Jangan covernya aja Ketika ada yang seperti ini Orang bilang Waduh begini 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 Padahal malu sendiri nanti Betul Betul Ilmu Allah ini luas Ilmu Allah kita luas Bisa jadi Mereka gak mampu Gak mampu Akhirnya menyalah-nyalahkan kita Membid'ah Bid'adah kita Tapi jangan menyesifikasi Itu yang bahaya Makanya dia hebatnya Itu luar biasanya Gak niru cara dakwahnya Rasulullah Luar biasanya Ya kan Dia langsung jat Berarti dia gak meniru Cara Rasulullah Rasulullah kan dengan Hati lembut Ya kalau gak bisa Betul Nah itu Oleh sebab itu ini jadi Ini alhamdulillah Ini pembahasan yang luar biasa ini Sedulur Jadi Itulah Makanya Saya bilang Kalau kita dibilang halu Gak apa-apa Memang bener aja nya halu Itu kan bahasanya psikologi Tapi kalau bahasa kita Gak ada halu Alam gaib Ya Alam gaib itu ada Nah Dan itu ada Bukan terus halu itu sesuatu Yang sebenarnya gak ada Fiktif Iya Bukan Halu itu ada dua Halusinasi negatif dan positif Yang negatif Sesuai dengan vibrasi pikiranmu Selama ini berpikir negatif Maka alam-alam gaib Yang keluar yang negatif Kalau kita positif Maka nanti yang di luar Bisa wali-wali Allah Dan sebagainya Seperti itu Maka teman-teman spiritualis Jangan marah Dibilang halu Memang bahasanya seperti itu Mereka mungkin gak ya Dengan yang gaib Akhirnya bilang halu Gak apa-apa Karena memang makhluk gaib itu Gak ada Gak ada maksudnya apa Bukan seperti kita Yang ada Gak ada Tapi ada sebenarnya Ada tapi gak ada Nah ini bingung lagi Ya Dalam lagi Awalnya gak termasuk Dalam Banyak Ustadz Sudah datang disini Jangan lupa subscribe channel Ustadz ya Channelnya apa Usfat Usfat Oficial Di like dan subscribe Itu banyak pemahaman disitu Saya lihat Saya kadang kalau Saya butuh sesuatu referensi Untuk pemahaman Saya melihat channel beliau Ya Karena bagaimanapun Channel beliau luar biasa Ya Sendo efif Masya Allah Ya sama-sama Kita saling doa Bidoa saya juga Kalau saya punya salah Ustadz Saya mohon di Benarkan Diluruskan Ustadz Karena saya siap Kalau saya salah Saya ngaku salah Gitu Karena bagi saya Gak ada keraguan dan malu Untuk meminta maaf Dan mengakui Kesalahan Gak Gak buat apa Kita malu Karena memang kita Makhluk yang banyak salah Itu banyak hilaf Jadi Saya mohon maaf Jika mungkin ada Ada salah kata Ustadz Ya terima kasih Udah meluruskan Pemahaman ini Ya karena ini Jadi bahan perdebatan Di 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 Indonesia terutamanya Ya karena Indonesia tempatnya Orang halu katanya Tapi Bagi saya Ya mereka mungkin Kurang Tepat Ya Kalau dibilang kurang beriman Ya enggak juga Mereka beriman dengan yang gaib Kan gitu ya Tapi Untuk menuruskan pemahaman ini Butuh orang-orang yang profesional Dalam bidangnya Kisah Mung Roso Enggak ada kapasitas disitu Allah Serahkan beliau Ustadz Saya terima kasih banyak Ustadz Sama-sami Ustadz boleh diberikan Pesan penting Atau Ya balikwani Buat Balikwani Buat sedulur Sambung Roso Biar Lebih semangat Untuk terus meningkatkan Jiwa spiritual Aduh ya Allah Ini Anah yang Defi ini Belum pantas nih Ini channelnya Kisah Mung Roso Sangat pantas Artinya Ayo kita Muliain orang lain Hinakan diri kita Maka akan hilang Kesombongan Ingat Muliakan orang lain Hinakan diri kita Insya Allah kita akan dimuliakan Allah SWT Yang pertama Yang kedua Ketika ada orang lain Salah berbuat Kepada kita Tapi lihaplah Kebaikan itu Meskipun hanya Sebuah sendal Sendal itu Dibalikan Agar kita Saat menyentuh sendal itu Kita gak geser lagi Udah deh Padahal yang geser Teman kita Membalikan Dan Itu pun hal kecil Yang mereka lakukan Makanya banyak dosa Eh banyak salah Tapi Sekecil Kebaikan Yang mereka lakukan Bisa menutupi Kesalahan yang mereka lakukan Kepada kita Maka jadikanlah Sebagai orang yang Pemaaf Dan Allah cinta Kepada maaf Insya Allah Mudah-mudahan Bicaraan kisah Murusuh ini Banyak manfaat Mudah-mudahan Berkah Sehat selalu Aki Panjang umur Dan Menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala Dijadikan keluarganya Keluarganya Yang sakinah Begitu Terima kasih banyak Mudah-mudahan Berkah Dan kita semua Mendapatkan Sahabat baginda Rasulullah Amin Pesan saya satu Selalu berpikir Berucap dan berpilaku positif Agar alam semesta Membentangkan Vibrasi positif Dalam hidup Dan keluargamu Selalu berpikir yang baik Karena Allah Sebagaimana Persangkaan Hamanya padanya Selalu berucap yang baik Karena ucapan itu Adalah doa seluruhku Selalu berpilaku yang baik Rubah berpilaku Jika ingin hidupmu Berubah Karena Allah Tidak akan merubah nasib Satu kaum Jika kaum tersebut Tidak mau merubahnya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia Tanpa batas Satu rasa Satu jiwa Satu kehendak Lepaskan ragamu Kendalikan sukmamu Allahumma salli ala seyyidina muhammad Wa ashkili zalimin Bizzalimin Wa akhrijna min baynihim salimin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i InsyaAllah ala nabi Muhammad Allahumma salli wa sallam Wa barik Alhamdulillah 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 Alhamdulillah